Halo temen-temen, selamat menikmati gue, James Ajeb di Genshin Impact Ya, jadi guys seperti biasa, semoga kamu menyenangkan, hari kamu menyenangkan masih banget buat support dari kalian So, kali ini gue bakal nunjukin build-nya Zhongli-nya gue Karena waktu streaming banyak banget ya minta gue kayak test damage gitu Terus kasih tau build-nya gimana dan ya gue bakal nunjukin Nah disini Zhongli gue itu, role-nya itu bukan main DPS guys Jadi bukan main DPS kayak child gitu atau kayak king ya kan Jadi disini babang Zhongli ini, role-nya adalah support gitu Jadi slave-nya meteor ya, kerjaannya cuma ngeluarin meteor sama ngasih shield gitu Kenapa gitu, karena gue kurang suka sistem mukul-mukulnya auto attack-nya spear Karena gue sukanya itu elemental gitu guys Kalo misalnya kayak ke king kan, kalo misalnya kita teken yang itu terus kita begini Pukulan kita jadi elektro gitu kan, dia pukulannya jadi elemental Begitu juga dengan Tartakli ya Dia tuh mukulnya tuh air gitu Jadi gue tuh di Genshin Impact ini lebih suka pukulan yang berelemental Jadi gue kurang suka sama physical damage Cuman yang gue tau kalo mau bikin Zhongli ini jadi main DPS Katanya harus main physical damage guys, karena buat mukul-mukul gini Cuman ya build Zhongli gue bukannya kayak gitu Build Zhongli gue cuma sekedar Q doang Karena gue tuh tertarik sama meteornya Zhongli guys Karena ultimatumnya itu kan keluarin meteor ya Jadi gue lebih tertarik sama meteornya So, sebelum gue nunjukin videonya gue ngetes Gue bakal tunjukin dulu status-statusnya ya Jadi disini tuh udah level 80 Jadi sebenernya gue udah ngerekam video untuk showcase guys Cuman pada saat gue ngerekam itu, itu levelnya baru 70 Oke, jadi belum maksimal lah Disini udah 80, harusnya kalo sekarang gue tes lagi Cuman menurut gue gak bakal beda jauh lah ya Oke, disini darahnya 21.000, level 80 Menurut gue ini gede banget guys darahnya Kayaknya ke King aja cuma 16.000 Child cuman 18.000 Ini udah gede banget Attacknya disini 1.600 ya Mungkin gue pengen nambahin attacknya mungkin sekitar-sekitar sampe 1.800 kali ya Atau 1.900 atau 2.000 gitu Cuman ya sayangnya gue cuma bisa 1.600 doang Disini gue pake senjata Skyward Spine Kenapa? Karena ini kan ada Energy Recharge kan Karena tujuan gue kan buat ngeluarin Meteor guys Jadi gue butuh Energy Recharge Terus kenapa gue lebih milih ini? Karena dia nambahin Critical Rate Nah, karena ultinya itu cuman kayak 1x-1x nyerang doang guys Jadi kalo bisa setiap dia nyerang itu critical gitu Walaupun criticalnya gak gede-gede banget Yang penting critical gitu Jangan sampe gak critical guys Itu tujuannya sih Dan disini gue pake artifactnya Nobles Sama Arcade Petra guys Kenapa Nobles? Karena Nobles ini nambahin damage ulti Terus Petra ini nambahin geodamage Karena ultinya itu kan Meteor Meteor itu sama dengan geodamage guys Nah, ini artifactnya Ini cuman kayak nambahin defense Nambahin HP Nambahin kriteria Nambahin tank Jadi yang masih gue bilang guys Ini gak bagus-bagus banget ya Gak ampe yang perfect banget gitu Tapi ya gue pake apa yang ada ya guys ya Ini yang Flora ini Terus gue pake yang ini HPnya 15,7% defense Sebenernya yang dirugikan defense sih guys HP menurut gue Menurut gue buat bebeng Zhongli HP itu bagus Karena HP itu yang pertama nambahin shieldnya Terus yang kedua Gara-gara pasif Zhongli HP itu bisa jadi damage guys Oke? Nanti gue bakal tunjukin Terus disini gue pake attack Cuman ya Masih ada defense-nya Tapi ya Dan ini masih plus 16 juga Belum gue naikin Jadi Sebenernya gue pengen gantiin yang lebih bagus lagi Cuman belum ada Misalnya kayak yang punya shield day Gini kayak yang attack Energy Energy Apa namanya? Energy Richard sama critical damage Itu kan bagus Cuman ya Gak ada guys Gak ada Nah disini geodamage ini juga masih plus 19 Coba kita maksimalin bisa gak ya? Semoga bisa guys Kasih gue critical damage Wuuuuh mantap Lumayan nambah-nambah critical damage Nah Kayak ini geodamagenya Attack percent Energy Recharge-nya Sama yang critical damage baru naik Nah ini kepala yang gue pake critical damage Karena gue berharap Dapet critical rate sekitar 10% Tapi sayangnya gak dapet guys Cuman ya gak apa-apa lah Nah jadi overall Statusnya itu Critical rate 44,3% Jadi kalo kita makan food gitu Yang 12% itu jadi sekitar 56% ya Menurut gue udah oke lah ya 50-50 gitu 50-50 Critical damage-nya 125% Menurut gue udah lumayan gerga juga Energy Recharge-nya 164% Jadi cepet buat ulti Tujuannya yang penting Dia bisa ulti-ulti-ulti terus gitu guys Terus geodamagenya ini sekitar 83,2% guys Nah Nah disini constellation-nya max Seperti yang kalian nonton Di video gacha gue kemarin Tapi menurut gue Tanpa constellation ini Menurut gue Zhongli udah oke Cuman kalo emang ada Zhongli Ada constellation Emang jadi makin bagus lagi guys Terus talentnya disini Gue naikin ultinya Udah sampe mentok Udah gak bisa gue naikin lagi Kecuali gue ascend Cuman gue belum punya Material buat ascend Yang ini masih level 10 guys Ini belum bisa dilanjutin lagi sih Dan gue gak naikin Apa namanya Auto attack Karena gue gak terlalu pengen Auto attack guys Oke So Gue bakal nunjukin Video Waktu gue showcase ya Nah ini video gue Waktu gue gak showcase ya Jadi gue makan food Makan food yang nambahin Critical rate Sama gue makan yang nambahin Geodamage 25% guys Nah disini Tim gue itu ada Bennett Klee Mona Dan juga Zhongli Kenapa gue pake Bennett dan Klee Karena Bennett itu bisa nambahin Dia punya ulti yang bisa nambahin attack Setiap karakter yang di ultinya Itu nambahin attack Terus kenapa Klee Karena Klee nya ini itu Constellation 4 Jadi ketika dia pake Bom nya Skill bom nya itu Itu ngurangin defense nya musuh gitu Nah kenapa gue pake Mona Karena kalo Mona nya ulti Itu nambahin bonus damage Ke next 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 apa namanya Next skill setelahnya gitu guys Jadi Kenapa gue pake Mona gitu Oke So ini Kamu bisa liat Gue bakal Hancur shield Hancurin shield nya dulu kayak biasa Terus gue keluarin bom Ya kan Pukul pukul dulu Abis itu gue ulti Nah abis itu gue ganti Mona Mona nya juga guys Disini Mona nya itu pake Buku yang nambahin Nambahin attack Ke karakter setelahnya guys Jadi dia udah nambahin Damage dari ultinya Terusnya nambahin attack lagi guys Nah setelah Mona ini Gue ganti ke Zhongli Dan Zhongli nya tinggal ulti Dan Boom Nih 125.236 Tuh kalo liat darahnya tuh Tinggal 1 kali pukul lagi Meninggal Nah Nah ini Zhongli nya masih level 70 ya guys Jadi kalo sekarang dites lagi Harusnya makin kuat guys Oke sekarang kita bakal cobain yang api ya Jadi gue pake Mona Buat ngancur-ngancurin dulu Abis itu ulti Bennett Terus ulti Mona Abis itu Babang Zhongli Wow Itu dia tadi video showcase nya Cuman sekarang gue pengen nunjukin Gimana kalo pake babang Zhongli Di spiral abis Oke ini kita bakal ambil yang nambahin elemental resistant aja Gak usah nambahin damage Disini gue cuman pake Jean dan Fenty ya Jadi gak ada Bennett Gak ada Klee Dan gak ada Eee Mona gitu Oke kita liat damage nya ya guys ya Oke ini kita bakal gabung mereka dulu Dengan Fenty Set Ini kombo paling dabe sih guys Digabungan Fenty Abis itu Babang Zhongli 47.000 guys Wuh Langsung mati 7 guys Kalian liat Langsung mati 7 guys Oke ini kita Kalian bisa liat Udah bisa ulti lagi Gila Itu kenapa gue pengen ngambilnya itu Ini ya guys ya Energy recharge ya Jadi baru keluarin skill aja Baru apa-apa Udah bisa ulti lagi Udah bisa ulti lagi gitu Oke Ini keluar yang baru Kita gabung dulu mereka Sabar Kita biarin dulu mereka gabung Hop Dah malah gue pisah Kocak Sabar kita ambil shield Kita gabung pake Fenty kali ya Gak usah Gak usah Jangan 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 Gue gak mau gabung pake Fenty Oke mereka udah bisa Kita ultimatum Boom Berapa tuh tadi damage Gak keliatan guys Pokoknya mati 2 aja Dari semuanya Oke Tinggal 2 lagi Ha Mati Nah menurut gue Zhongli ini Word dipakenya itu Lebih ke support ya guys Dibanding ke DPS ya Karena menurut gue Dia gak bakal bisa ngalain DPSnya child Atau DPSnya ke king ya Menurut gue Apalagi Diluck dan Klee So Jadi itulah kenapa Gue bikin Zhongli ini Sebagai support guys Karena dia pertama bisa ngasih shield Terus dia ultinya bisa ngebukuin musuh Jadi dia bagus banget Untuk digabung ke Fenty gitu Menurut gue Karena Fenty udah gabungin musuhnya nih ya Terus dia datang-datang tinggal Tendo Bansho Gitu Oke Jadi kalo kalian bilang Word apa enggak Buat gacha Zhongli Kalo kalian untuk DPS Menurut gue gak word Tapi kalo untuk sebagai support Bersupport gitu Cuma sekedar ulti-ulti doang Menurut gue sangat-sangat-sangat Word guys Karena Mantep banget Oke Ya jadi itu dia Babang Zhongli nya gue Emang belum maksimal guys Seperti yang kalian liat Artifaknya aja masih ada yang plus 16 Dan masih jelek gitu Tapi ya Kalian bisa liatnya Damagenya yang masih jelek aja Yang masih level 70 Udah bisa segitu guys Walaupun dengan embel-embelnya itu ya Ya jadi mungkin sekian buat video kali ini guys Jadi kalo kalian suka video ini Jangan lupa like, komen, share ke temen-temen kalian Dan buat kalian belum subscribe Don't forget to hit that subscribe button Bapakai semuanya Peace